Sebagai ajang mencari atlet muda yang potensial, Liga Futsal Kota Malang mempertandingkan ratusan atlet futsal usia muda terbaik yang akan berlagak sepanjang kompetisi berlangsung. Melalui Liga Futsal akan terpilih atlet muda potensial untuk dipersiapkan dalam PORPROF 2025 mendatang. Ratusan atlet futsal terbaik sekota Malang berlagak dalam Liga Futsal Kota Malang. Setelah sebelumnya sempat vakum di 2018, kini kembali bergulir di bawah komando ketua AFK Kota Malang, sekaligus penyelenggara Liga, Bagus Orton. Dalam Liga kali ini dibagi dalam 6 kategori usia, diantaranya U12, U15, U18, U20, dan Putri U22, dan U23 kategori umum. Nantinya untuk U12, U15, dan U18 akan dibentuk diklat khusus sebelum masuk tahap seleksi pemain untuk PORPROF. Masing-masing pemain terbaik dari setiap kompetisi akan diseleksi untuk program latihan rutin oleh AFK Kota Malang. Hal ini guna pembibitan atlet muda lanjutan yang disiapkan untuk mengikuti berbagai agenda kompetisi. Kedepan diharapkan akan berjalan seiring dengan pembinaan atlet putri Kota Malang. Targetnya Kota Malang mampu membawa pulang medali emas dari masing-masing kelas putra dan putri. 6 kategori mas, jadi kategori yang pertama itu usia 12 tahun, itu kelahiran 2011, sorry 2012. Terus kategori usia 15 tahun, terus 18 tahun, 20, nah terus kita ada putri ini untuk persiapan PORPROF juga, kita ada di 22 tahun. Terus terakhir U23, itu ada kategori umum. Nah, jenjangnya nanti untuk yang U12, U15, U18 ini kita akan membuat kayak seperti diklat, diklat putri Kota Malang itu atau akademinya gitu. Dari pemain yang terbaik-terbaik di kompetisi nanti ini kita seleksi lagi, terus kita lakukan program latihan seminggu sekali atau seminggu dua kali itu guna buat pembinaan atlet futsal utama.